Pemirsa Anda masih bersama kami di Win2Days. Pusat Pengembangan Teknologi Dakwah atau PPTD kembali menerima kunjungan dari UKM Radio Dista IAIN Surakarta pada Sabtu 28 Desember 2013. Pusat Pengembangan Teknologi Dakwah atau PPTD menerima kunjungan dari IAIN Surakarta pada hari Sabtu 28 Desember 2013. Kunjungan yang diadakan oleh unit kegiatan mahasiswa radio IAIN Surakarta ini berlangsung kurang lebih 2 jam. Kemudian peserta diperkenalkan dengan studio televisi, fotografi, dan radio yang tergabung dalam Pusat Pengembangan Teknologi Dakwah. Selain radio juga kita bisa tahu bagaimana memprogram acara di TV, seperti fotografer juga tadi. Jadi kita di sini tujuannya cuma ingin tahu radio, tapi ternyata kita banyak ilmu juga di sini. Kita bisa tahu bagaimana cara program-program di TV juga ternyata terubat juga. Kayak di fotografer seperti studionya. Para peserta yang berjumlah 40 orang ini sangat antusias dalam mengikuti rangkaian kegiatan. Untuk segi dari mahasiswa sih ya kuliah, kelihatannya udah lumayan berkembang banget. Ya mudah-mudahan bisa berkembang terus lah ya. Kita pun bisa mudah-mudahan justru kayak di sunat kalijang. Tidak hanya dari UKM Radio, melainkan badan eksekutif mahasiswa Fakultas Dakwah IAIM Tasik Malaya juga melakukan kunjungan pada hari yang sama. Diharapkan kunjungan ini dapat membuka wawasan bagi peserta. Dima Fakultas Dakwah dan Komunikasi mendapatkan kunjungan studi komperatif dari Institut Agama Islam Latifah Mubarokya Suralaya Tasik Malaya. Studi komperatif ini diselenggarakan di Teatrical Dakwah dan Komunikasi dilanjutkan kunjungan di Pusat Pengembangan Teknologi Dakwah Sabtu 28 Desember 2013. Studi komperatif ini diikuti oleh 40 mahasiswa dan dilaksanakan 1 tahun sekali. Wakil Dewan Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi berharap dengan studi komperatif ini, Fakultas Dakwah dan Komunikasi di luar UIN Sunan Kalijaga dapat mengembangkan apa yang mereka pelajari dalam bidang teknologi. Fakultas Dakwah di luar UIN Sunan Kalijaga bisa mengembangkan apa yang mereka pelajari di sini tentunya dalam bidang teknologi seperti Zuka TV maupun radio juga seperti itu. Dan mungkin UIN menjadi kiblat bagi kampus-kampus lain yang di luar Yogyakarta. Ada pun tujuan dari kegiatan ini adalah melihat keadaan kampus lain guna membuka wawasan peserta studi komperatif. Kita ingin melihat yang ada di luar. Jadi kita bukan membandingkan, jadi melihat yang di luar itu seperti apa sih. Jadi kita tuh makin terbuka gitu. Si pikiran kita tuh gak mentok di dalam terus. Anima Firoh, Cikawin Diaswari, melaporkan. Pemirsa berita seputar Sains Fair dan Khutbah Jum'ah akan hadir setelah jodoh berikut. Tetap bersama kami di UIN 2 Days. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.